Intro Yo halo guys, kembali disini dengan Let's Play Indonesia Kali ini kita akan meng-unboxing board game berjudul Kartu Graver Dengan pembuat Jordi Ardan Dengan bertemakan Roleplayer Tale Dengan penerbit Thunder Walk Games Dan mari kita lihat sisi kanannya Di sisi kanan ini terdapat nama penulis Jordi Ardan Dan juga judul yaitu Kartu Graver Dan juga ada logo si penerbit game nya Di sisi bawah ini terdapat judul Kartu Graver dan juga nama penulis Dan di sisi kanannya juga sama ya Sama kayak sisi kiri ada logo, ada judul dan ada nama pembuatnya juga Dan di sisi atas disini ada logo dan judul Untuk sisinya ini cukup simpel Dan di sisi belakang ada judul Kartu Graver Terus di bawahnya itu ada tema itu Ada temanya di bawahnya Dan di bawah tema itu ada ininya Ada sebuah kayak deskripsi kecil kayak latar belakang Game ini terbuat itu bagaimana gitu Dan di bawah deskripsinya terdapat setup dari game Kartu Graver tersebut Kurang lebih seperti itu Nanti akan dijelaskan lebih rinci lagi di rules block nya Dan disitu terdapat ini Terdapat ketentuan mainnya disini ada 1-100 player Umurnya di atas 13 dan waktu mainnya itu 30-45 menit Wah lumayan cepat lah Dan juga disini terdapat komponen Dan game design Dan grafik design Dan ilustratornya itu siapa Dan di kanan itu ada tulisan warning Dan disitu ada tulisan dilarang bermain untuk umur 0-3 tahun Nah di dalam box tersebut Terdapat katalog game tahun 2022 Dari penerbitnya yaitu Thunderwork Games Yang pertama disini ada role player Katalog game nya si ini Thunderwork Games Dan juga disini ada role player adventure Ini nama game nya Role player adventure Dan juga disini ada lock up Dan disini juga ada ini Kartu Graver yang sekarang kita unboxing ya Dan disini ada kartu graver map hack Atau ini Map map nya Desain desain map nya si kartu graver Dan juga disini ada keep my Keep my ini juga game nya si Thunderwork juga penerbitnya Maksudnya bukan game nya Tapi penerbitnya Dan juga ini coming soon Atau kedepannya si Thunderwork games ini Mau ngerilis game apa aja Nah disini ada terdapat 4 games ya Dan setelah katalog disini itu ada Buku panduan Buku panduan nya Yaitu berisi Game setup Terus how to play Terus bagaimana cara mainnya Disini ada draw piece Terus Disini ada tiering types Gimana tiering itu Kalau gini itu gimana Terus disini ada check piece Atau cara menghitung skor nya ya Dan untuk desain nya disendiri Disini tuh Desain game nya menggunakan Kayak medieval Medieval Zaman dahulu gitu Jadi kalau kalian suka dengan tema medieval Kalian bisa Memainkan game ini juga Atau lebih enjoy lah main game ini Dan disini juga Terdapat map ya Untuk memainkan game kartu grafer ini kan Karena kartu grafer kan ini Bertemakan tentang map Atau pembuat map gitu Pembuat peta Dan juga disini ada Ini satu set card Dan juga ada satu set pensil Nanti untuk memainkan Game nya Dan juga ini pensil Nanti untuk ini Menggambar di map nya Untuk bermain nanti Di map nya Soalnya kan perlu ditandain tuh Nanti Sampai disini Kita telah melihat semua komponen ya Dari game kartu grafer Dari panduan permainan Terus Kartunya Bagaimana set card nya Terus Papan permainannya Atau map nya tadi Terus Sama ininya Terus Rusebook nya See you guys in the next video Jangan lupa like, comment, dan subscribe Goodbye Sub indo by broth3rmax